Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa kita kembali dalam Nuansang pencerahan hati Kali ini saya bersama Sahabat saya, Bang Rohim Bagaimana kembali Bang Rohim? Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah Kelihatannya adem nih Harus Ya, Bang Rohim ini sekarang usia berapa, Bang Rohim? 38 38? Tidakannya baru 22,5? Iya, kadang-kadang anak SD Alhamdulillah, Bang Rohim Beliau juga sering tampil di televisi ya Alhamdulillah Kamu siapa aja tuh yang udah sering tuh? Bang Komeng Ustaz Sipki Ustaz Sipki Albuwuri Ustaz Sipki Albuwuri Dan yang lain-lain Yang lain-lain ya Emang wajahnya udah gak asing nih Familiar nih Iya Kelihatannya Dari wajahnya Ali Surga nih Suhanallah Amin ya Rok Amin Insya Allah Kalau kita juga Ali Surga Amin Semuanya Ali Surga Iman taqwa Mohon pada Allah Insya Allah Jalan menuju Surga Nah Nah Pak Abdul Rahim Kita panggil Akrab Mang Rohim Bahwasannya Dalam hidup dan kehidupan ini Apa yang paling berkesan Dalam menjalani hidup dan kehidupan Bagaimana nih Menyikapi keuangan Menyikapi keadaan Menyikapi hidup dan kehidupan Prinsipnya bagaimana nih Bang Rohim Dalam jalan hidup Selalu bersukur Selalu Berkukur Cakep Atas nikmat dari Allah Atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang penting kita Syukuri Ada lagu demasih Cakep tuh Apa tuh Syukuri apa yang Ada Hidup adalah Anugerah Tetap jalani Hidup ini Terusin dong Melakukan Yang terbaik Tetap kita syukuri La insya kardum La aji dan nakum Siapa yang fun Yang bersyukur Ini saya Allah Tambah Wala insya kardum Ini nagabi Saya jadi Siapa yang syukur Orang tua masih ada ya Bapak Bapak ya Kita doakan nih Bang Rohim Sukses selalu ya Amin Ada niat gak Mau ngomrohin orang tua Pasti adalah Siap anak Bapak ada Maksudnya kita doain nih Bang Rohim Senantiasa eksis Amin Di dunia internenya ya Apa yang Bang Rohim Mau sampaikan nih Untuk Program nuansa Pencerahan Hati Amin Teruslah pantengin Channel Pak Usad Mahdi Wih pantengin Karena sangat-sangat Tergibirasi banget Alhamdulillah Untuk halayak umum Alhamdulillah Cakup biar pendek Cakup biar pantengin Channel Pak Usad Mahdi Karena Insya Allah manfaat Untuk hidup dan kehidupan Untuk kelapangan Hati Mencerahkan Hati Kebahagiaan dunia dan Akhirat Kita kepengen juga nih Bang Rohim Kita ngaji bentaran Boleh Ya Sudah baca Surat Apa? Al-Qiqla Alhamdulillah Alhamdulillah A'udhu billahi minal syaitanir rajim Ya Allah Apa suaranya? Alhamdulillah Hacung, karena di belakang ada ikan nih Ya, ketolong 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 Ya baik Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kul huwa Allahu ahad Kul huwa Allahu ahad Allahu shumad Allahu shumad Lam yalid wa lam yulad Lam yalid wa lam yulad Tinggal kolah-kolahnya dulu Bentuman Lam yalid wa lam yulad Ya Lam yalid wa lam yulad Lam yalid wa lam yulad Mulán Wal lam yakul 영u tukuan ahad Apa kuasa? Walam wal yakul lhuh tuquuan ahad Walam yakul lhuh tuquuan ahad Ah, hati pendek aja Sama-sama Alhamdulillah Juga biar aktif kegiatan apapun Kayak Bang Rohim Jangan lupa Najis Jangan ditinggal Sama daus ini Tinggian apa nih Tinggian daus Cantangan daus Insyaallah Kalau Bang Daus sudah keluarga ya Insyaallah kita doain juga Bang Rohim Bisa ketemu jodohnya Yang senantiasa Paling bersama Menipi menata Dalam rumah tangga Sakinah mawadha wa rahma Kita doain begitu Apa nih Yang terakhir mau disampaikan Cukup ya Cukup ya Demikian jumpa saya dengan Bang Abdul Rahim Saya jadi kebawa jenaka nih Saya jadi kebawa Pengennya Apa namanya Ketawa Ketawa ya Aku sudah hampir ketawa Insyaallah Tawa Ada canda Namun tetap terdapat nuansa hikmah Menantiasa Kapanpun Dimanapun Insyaallah Kita pautkan hati pada Allah Dan kita baguskan Hablu minallah Maupun hablu minanat Insyaallah Terima kasih ya Insyaallah Nanti Kita saling mendoakan Kita akan mendoakan Terus Siapapun kita Saling mendoakan Semoga Bang Bahim Senantiasa Exist di dunia internet Murah rizkinya Terangkat Derajatnya Mudah segala urusannya Berkah dunia akhiratnya Nanggarbal Alhamdulillah Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah